Ya, Pemirsa Jasa Rahat Jajami menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab sosial dengan menyeluruhkan bantuan tanggung jawab sosial lingkungan atau TJSL kepada 6 desa yang terdampak parah banjir di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan Pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rinda Audina, pamit undur diri dan sampai jumpa. Jek TV, Inspirasi Kito. Penyerahan secara simbolis diwakili oleh penanggung jawab SAMSAT Jasara Harja Sungai Penuh kepada Kepala Desa Tanjung pada Jumat 26 Januari 2024. Donikus Prayitno, Kepala Cabang Jasara Harja Jambi, mengatakan penyaluran bantuan paket sembako ini merupakan bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan. Respon ini sebagai wujud peduli Jasara Harja sebagai salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang terus berkomitmen mendukung pemerintah. Bantuan paket sembako didistribusikan oleh Jasara Harja Jambi kepada tiga desa di Kota Sungai Penuh, yaitu Desa Tanjung, Balai Serumpun, dan Tanjung Muda, serta tiga desa di Kabupaten Kerinci, yaitu Desa Koto Petai, Ujung Pasir, dan Tanah Kampung. Jasara Harja Jambi menyalurkan bantuan paket sembako ke Desa Tanjung, Balai Serumpun, Tanjung Muda, Kota Petai, Ujung Pasir, dan Tanah Serumpun, dikarenakan desa-desa tersebut adalah lokasi yang paling parah terdampak oleh bencana banjir. Laporan dari pendanggung jawab Jasara Harja Samsat Sungai Penuh, saat ini kondisi di desa-desa tersebut masih tergendang air. Doni Kus Prayitno menegaskan, Jasara Harja Jambi memberikan bantuan untuk korban banjir di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, senilai Rp25 juta, berupa paket bantuan sembako yang disalurkan kepada penduduk desa, mencakup beras 5 kg, telur 1 kg, 1 kaleng sarden, minyak goreng 1 liter, enerjen 1 paket, biskuit regal 1 box, air mineral 1 box, dan vitamin. Bantuan paket sembako kepada penduduk Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci merupakan bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan respon ini sebagai wujud peduli Jasara Harja Jambi sebagai salah satu badan usaha milik negara yang terus berkomitmen mendukung pemerintah. Jasara Harja Jambi memberikan bantuan berupa bahan makanan, minuman, dan vitamin senilai Rp25 juta, semoga bermanfaat bagi FABAN terdampak. Seluruh bantuan paket sembako kepada penduduk Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci merupakan bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan. Respon ini sebagai wujud peduli Jasara Harja Jambi sebagai salah satu badan usaha milik negara yang terus berkomitmen mendukung pemerintah. Jasara Harja Jambi memberikan bantuan berupa bahan makanan, minuman, dan vitamin senilai Rp25 juta. Semoga bermanfaat bagi FABAN terdampak bencana. Penyaluran dana bantuan TCSL ini diharapkan dapat membantu penduduk yang terdampak musibah banjir di Sungai Penuh dan Kerinci dalam pemenuhan kebutuhan pokok mereka di tengah kondisi darurat akibat banjir. Jasara Harja Jambi juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu tersalurkannya bantuan seperti Bulog Jambi dan aparatur pemerintah Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. Jasara Harja Jambi berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mendukung masyarakat yang terdampak bencana alam, mengajak semua pihak untuk bersatu dalam memberikan dukungan bagi mereka yang membutuhkan. Lina Liska, Jek TV, melaporkan.